Halo, sudah tahu belum informasi tentang Belanja Kesehatan Strategis Layanan Tuberkulosis di Indonesia? TBC atau tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Indonesia menepati peringkat ketiga dengan beban TBC tertinggi setelah India dan Cina. Berdasarkan data WHO tahun 2019, diperkirakan ada 845 ribu orang yang sakit TBC dan 93 ribu orang meninggal karena TBC. Sistem Belanja Kesehatan Strategis merupakan salah satu strategi yang dapat ditempu untuk mendukung pelayanan optimal. Bagaimana caranya? Eits, sebelumnya kita pahami dulu yuk, apa itu Belanja Kesehatan Strategis? Perumpamaannya seperti saat kita berbelanja sehari-hari. Untuk bisa berbelanja dengan strategis, ada 4 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu apa yang mau dibeli, di mana akan membeli, bagaimana kualitasnya, dan cara pembayarannya. Mari kita bahas satu-satu. Nah, saat kita akan berbelanja, pastinya kita akan membuat daftar belanjaan yang dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan. Lalu, memprioritaskan daftar belanjaan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kita berencana untuk membeli layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC. Namun, tidak semuanya. Ada barang yang kita tidak beli atau tidak prioritaskan untuk didaftar pengobatan. Kira-kira kita akan berbelanja di mana ya? Dalam menentukan tempat untuk berbelanja, jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek pilihan yang strategis dan sesuai kebutuhan ya. Apakah kita harus ke warung atau belanja di pasar? Yang bisa jadi lebih jauh, tapi lebih lengkap. Nah, belanja kesehatan strategis untuk TBC juga seperti itu. Pasien TBC tanpa komplikasi dapat dilayani di puskesmas, dokter praktik mandiri, dan klinik. Bila ada komplikasi, dapat dirujuk ke rumah sakit. Cek kualitas produk saat berbelanja juga ya. Yuk dicek ulang yuk! Berkualitas belum tentu mahal. Sama halnya, penting untuk kita memastikan bahwa kualitas pelayanan TBC dilakukan oleh petugas dan sarana yang berkompeten, mengikuti alur diagnostik TBC, dan pengobatan menggunakan obat standar hingga tuntas dan sembuh. Ada beberapa cara pembayaran agar belanja kita jadi lebih efisien. Kita harus tahu kapan lebih baik untuk membeli barang dengan satuan atau paket. Seperti halnya dengan membeli layanan pengobatan TBC. Kita dapat melakukan pembelanjaan secara menyeluruh, dari pengobatan sampai penjagaan pasien yang hilang atau hanya satuan saja. Contohnya, layanan diagnosi TBC sesuai kebutuhan. Wah, ada parsel buah, tapi tidak perlu buah semangka. Untuk makanan penutup, cukup beli buah apel dan pir saja deh. Ternyata, ada paket semangka lengkap dan pas banget untuk makanan siang kita sekeluarga. Barang yang mau dibeli sudah terkumpul. Kualitas barang juga sudah oke semua. Saatnya kita bayar. Senang deh rasanya kalau bisa belanja seperti ini. Selain kita sebagai pembeli bisa lebih cermat, penjual juga tetap diuntungkan karena barang-barangnya laku terjual dengan harga yang sesuai. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Perumpamaan ini dapat diterapkan pada sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Jadi, kenapa belanja kesehatan strategis itu penting? Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan memadai. Dan, sudah saatnya Indonesia bebas dari TBC. Yuk, mari bersama kita dukung eliminasi TBC tahun 2030. Tos TBC! Terima kasih telah menonton!